Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena itu hari ini baru bisa bikin video lagi Setelah sekian lama gak menyentuh kamera ini Gak menyentuh pemainan yang ada di depan mata Tapi sekarang kita tidak akan membangun Lego yang seperti biasanya Sama sih bikin juga Tapi ini lebih tepatnya disebutnya dirakit Ini tantangan dari temen Ada beberapa yang bilang Dil, coba dong bikin ini Dil, coba dong bikin ini Dil, coba dong rakit ini Oke, di video kali ini kita akan merakit suatu permainan yang sudah banyak orang tahu Dil juga udah lama tahu sebenarnya tentang permainan ini Tapi gak mikir susah atau enggak Tapi lebih ke Kayaknya ini lebih mahal dari Lego deh Perkiraan waktu itu Tapi ternyata perihal harga gak jauh beda dari Lego Tapi menurut Tila pribadi Justru malah permainan yang kali ini Lebih apa ya Dengan harga yang di bawah Lego Itu kita bisa benar-benar mengasah otak Meskipun Dila belum pernah mainin sama sekali ya Tapi kalau dilihat dari video-video di Youtube Yang Dila udah pernah tonton Tentang orang-orang yang merakit permainan ini Lumayan lebih mengasah otak sih Tadi mau ngomong apa ya Sebenarnya ada yang mau diomongin sebelum merakit ini Oh iya Dan yang permainan kali ini juga Kalian gak bisa menyusun permainan ini dengan tangan kosong Jadi ada beberapa peralatan pendukung Yang harus kalian punya juga sebelum kalian menyusun permainan ini Dan permainan yang akan dilarakit di video kali ini adalah Gundam Atau biasa disebut sama Eh, disebut Atau biasa disebut sama orang-orang itu adalah Gundam Plastik Kalau Gundam itu yang udah ada cari tahu Dan sempat tanya sama temen-temen yang udah biasa mainin juga kan Katanya dia tuh terdiri dari beberapa tingkatan Dan yang paling dasar itu adalah SD Dan yang ini adalah yang tingkatan SD Standar kayaknya Standar Pokoknya yang paling standar dan yang paling mudah Dan kemarin udah sempat buka sih sebenernya Karena cuma sekedar ngintip Kayak gimana sih dalemnya penasaran dan kebetulan Kemarin tuh gak diselesaikan gitu Ini pertama kali adalah beli online Kemarin kasih kartu namanya Mungkin kalau gak salah adalah taruh dalem lagi Setelah menunjukin beberapa peralatan yang digunakan Untuk menyusun si gumbel ini Karena kalian gak akan bisa Mungkin bisa Tapi gak rapih jadinya Dengan peralatan itu adalah Yang pertama itu ada cutting mat Dan dia tersedia di berbagai ukuran Kelihatan kan? Yang warna hitam ini berarti ukuran yang si dia nih Terus yang kedua Ini ada pentai cutter Banyak paling umumnya SDI ini pokoknya Ada beberapa peralatan lain yang udah dirapikan disini Selanjutnya ada Ini yang suka buat kuku kayaknya ya Ini terdiri dari beberapa nomor Ini satunya Dua Dua keempatnya Kemarin dulu itu beli satu paket sekalian Sempat nanya sih sama temen Mendingan beli satuan Atau ada nih yang satu paket lengkap Pas terlihat isinya Oh mendingan satu paket aja Karena itu isinya sudah lumayan lengkap Untuk dasar yang dilambil ini sudah lumayan lengkap Selanjutnya ada ini Yang terutama yang paling sangat dibutuhkan tuh yang ini Ini untuk menggunting-gunting Memotong-motong Bagian-bagiannya itu dari si bagan Mereka itu tergabung dalam satu bagan potak Nantinya Akan kita potong-potong Dan ini sangat dibutuhkan Jadi ini yang alat paling terutama Yang harus dibeli ya Yang dipunya Kalau emang kalian lebih satuan ya Ini yang harus paling utama dibeli Terus selanjutnya ada ini Ini buat ngelusin juga sih Cuman sampai sekarang belum paham Kenapa ini harus di huruf-huruf A, B, C Dapet juga drawing pen Ukuran 0,05 Ini biasanya Kandula baca itu Ini buat lebih ngegambar Apa ya potongan Bukan potongan sih Ya pokoknya Lupa lagi namanya Kayak contoh kerutan Atau lekukan-lekukan di badannya itu Biar lebih kelihatan kan Selanjutnya ini ada yang tajam nih Harus hati-hati ya Ini kalau dibuka Ini kalau dibuka Betul kayak gini Lihat kan? Nah betul-betul kayak gini Ini biasanya Mungkin ya Digunakan Buat nempel sticker sih Soalnya dibeliin sama temen tuh Dia ada tuh sticker yang Tipis-tipis Kecil-kecil banget Dan gak bisa diraih pake tangan Jadi pake ini Mungkin ya Nanti kita lihat Yang seri SD ini Ada sticker-sticker yang kecil-kecil atau enggak Ada lagi yang ini Ini kita udah kayak lagi make up Make up vlogger Beauty vlogger Make up vloggernya Ini bukan buat cukur alis ya Ini kayak buat ngambil bagian-bagian kecil juga sih Dia ada plastik buat penutupnya Oke Yang terakhir itu ada penghapus Gak tau kenapa dapet penghapus Padahal disini adanya pulpen Tapi dapetnya penghapus Bukannya tip X Lagi juga gak mungkin akan dihapus juga Karena kalau udah digambar disitu Ya susah dihapus Karena baik apa Pastikan gunpa Karena baik apa Pastikan gunpa Kita masukkan lagi ke sini So Kita buka dulu disini Lalu kita buka Kemarin juga sempet Dila itu Datang ke pusat perbelanjaan Dan ada beberapa barang Yang diskon ya disana Dan Dila beli beberapa gunpla Dengan tingkatan yang beda-beda Yang ini adalah Kita udah punya SD Ukuran kedua itu ada High grade Seperti ini Ini yang akan masuk ke video selanjutnya Yang akan kita dihapus Untuk ini Ada ukuran RG Bisa ternyata Sini RG Duh padahal waktu itu Ukuran yang SD itu Paling bawah Setelah SD itu Kalau gak salah High grade Abis high grade Lepal lihat kita yang paling sulit Masih ada sih WA dari temen Sebentar coba Dicek dulu Ternyata betul Ukuran paling rendahnya itu SD Di atas SD itu ada ukuran HG Di atas HG itu ada RG HG HG itu HG Abis CDI FG HG HG Maaf Selanjutnya masih ada 2 tingkatan lagi Sudah 5 tingkatan ya Untuk sekarang Bisa sok-sokan dulu Yang langsung tinggi gitu kan Kita bikin RG dulu Kemarin juga sentet beli aminial ini Ini lucu banget Dan dia lagi diskoni Sekarang kan kita udah masukin Masa new normal Jadi Siapapun yang akan Ke tempat-tempat yang Agak ramu Contohnya pusat perbelanjaan aja Itu tetap Tip peraturan Tetap Jaga kesehatan Tetap Pakai masker Selalu cuci tangan Lebih sering cuci tangannya Bawahin sanitizer Kemana-mana Kalau memang merasa Badan kurang sehat itu Lebih baik Masa keluar rumah Dalam rumah aja Demi Diri sendiri Dan demi Kesehatan orang-orang Dan sentar Oke Terus sekarang Beberapa pusat perbelanjaan itu Sudah tidak menyediakan plastik Yang sekali pakai Jadi kalau bisa Kalian Bawa tutel Ya Luma sebesar ini kali ya Tutback seleser ini Untuk bawa-bawa belanjaan kemana Bila lupa Bawa Tutback ini Alhamdulillah Yang tepat belah datangin itu Sih menyediakan plastik Jadi sekarang Pasnya itu harus bayar Baru Bisa Dikasih plastiknya Dan mohon maaf Diluar itu agak rame Karena Lagi Ada yang diberesin Di rumah ini Di bagian atas Sekarang kita buka Siap gak siap sih Sebenernya Ngerakit ini Karena belum pernah Sama sekali Belum tahu Sama sekali kita resapi dulu ya gimana gambarnya gimana cara ngerakitnya kalau emang gak bisa ataupun udah bingung banget oke sekarang kita akan buka eh jangan dulu ini bagian depannya warnanya merah nah ini gunpla sinanju msn06s kelihatan sampingnya kayak gini nanti bentuknya akan seperti ini lebih jelasnya sekarang kita akan buka si kardusnya ini dan kita akan melihat bagaimana sih bagan-bagan dalamnya itu loh karena ini juga first time buat bilang menyusun atau merakit si gunpla ini bismillahirrohmanirrohim oke sebenarnya kemarin udah sempet buka tapi kali ini buka lagi tetap masih kaget sih gak tembuknya kardus namanya tuh ada disini kemana tuh belinya disini ini adalah beli online ya nah ini adalah bagan-bagannya berbeda ya dari Lego tapi sama sih di plastikin kayak gini juga ini ada bagan yang pertama warnanya abu-abu gak berbentuknya sama sih kayak Lego gak berbentuk juga untuk dalam plastik-plastiknya ada bagan yang warna merahnya yang ini bagus gue suka banget warna merah dan disini dapet sticker warna emas emas gitu loh teman eh emas jadi disini sih cuma dua plastik kalau dilihat sih gak lebih banyak dari Lego ajiman tapi yang tentu menyusunnya itu lebih mudah dari Lego contohnya ya sama sulitnya saat penyusunnya gue dan selanjutnya ada buku panduan ini buku panduannya hasilnya kecil banget sih kalau kata temanku itu kalau SD itu hasilnya kecil banget dan ini nah ada empat lipatan bolak-balik urutan penyusunnya cuma ada disini oke bisa dilihat ini lebih kebentuk hasilnya oke iroke iroke bagus yang mana merah senyumun aja dulu kan bisa loh kalau bisa 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 oke lebih enak ini digulung dulu kali ya ini bisa dipakai kalau buat pakai laptop sebentar kita lindungi oke lebih terang karena ini warnanya merah sama abu oke banyak ya paletannya kita akan buka penggunaan pertama akhirnya kamu tersentuh juga ada dua satu ini bolong-bolong ini yang kedua atau yang merah yang merah dapat dua juga dia bolak-balik ini merahnya bentar bentar-bentak bentar-bentak lalu ini merah yang kedua nah nanti kalian pertama itu harus memotong-motong bagian kecil-kecil ini harus hati-hati ya jangan sampai hilang ini pecahannya lebih kecil dari Lego beneran ini lebih kecil dari Lego oh ya satu lagi ini ada ini kalau kalian botong-motong biar meja kalian gak tergores-gores kalian harus pake cutting mat ini karena sesuatu yang sudah tergores itu usah ya buat dibalikin ke awal bahkan gak bisa dibalikin ke awal lagi pasti tetap ada bekasnya ya ini bahannya apa ya gak tahu sih ini bahannya apa sih karet-karet lentur gitu menanglum ya di luar yang malah terbisik ya terus kita buka si pen type kartunya dimana sempat ngintip cuman belum tahu cara masangnya gimana coba oke tutupnya kayak gini kita gak main ya di depan kamera tuh pensil-pensil alis kayak gitu kan eyeshadow mainnya kartu cati dan ini sekoper kecil ini sekotak kecil ini ini isinya patternnya tajam ya ini harus hati-hati mainan ini tidak diperuntukkan untuk anak-anak yang masih di bawah umur karena ini harus pake alat foto kayak gunting cutter jadi kalian harus hati-hati ini tajam banget ya pelan-pelan bentar kita cari tahu masukin gak kemana sih bisa apa oh nyanya oh ini ada cara pemasangannya di belakang oh bener deh lewat sini tuh ngeri megangnya tajam banget hai iroh 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 sudah terpasang tajam banget ya sekali lagi kalian harus hati-hati jika kalian ingin memainkan permainan ini sekarang step selanjutnya kita akan potong bagan-bagan ini dari kotakannya ini gak tau lah sebutannya apalah pokoknya itu dan lebih enak kayaknya kamera lebih deket ya biar kelihatan lebih jelasnya gimana sebentar kita cari nih enaknya gimana ya aku bisa aku bisa aku bisa aku salah aku bisa aku bisa Terima kasih.